Memirsa Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto meraih elektabilitas tertinggi dari hasil survei yang diselenggarakan Lembaga Survei dan Poli Indonesia atau SPIN. Pada 25 Juni 2022 sampai 5 Juli 2022, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersaing ketat dengan Gubernur DKI Jakarta, Adis Baswedan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meraih elektabilitas tertinggi dari survei calon presiden yang digelar Lembaga Survei dan Poli Indonesia atau SPIN. Prabowo Subianto berada di posisi teratas dengan persentase 29,3 persen. Disusul Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 17,19 persen. Dan di urutan ketiga, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, 14,2 persen. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Rituan Kamil, di posisi keempat dengan persentase 6,1 persen. Survei ini juga menunjukkan tren positif elektabilitas Prabowo yang mengalami kenaikan dari 21,9 persen pada Agustus 2021 menjadi 29,3 persen pada Juli 2022. Bahwa Prabowo itu cenderung naik ya, elektabilitasnya ya. Pelan tapi pasti cenderung naik. Terlihat bahwa Prabowo Subianto itu bukan hanya mampu mempertahankan elektabilitasnya saja, tetapi juga mampu meningkatkan elektabilitasnya saja. Survei calon presiden yang dilakukan oleh SPIN diselenggarakan dengan cara wawancara tatap muka terhadap 1.230 responden di 34 provinsi di Indonesia. Responden dipilih melalui metode multi-stage random sampling dengan margin error 2,8 persen. Dari Jakarta, Calvin Tonggi, Ainews, melaporkan.